Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Kameko Metafsika Nah disini saya sendiri Kameko Langsung saja bertanya kepada saudaraku semua Mungkinkah manusia menerobos alam jin atau menerobos alam metafsika Beberapa ahli hikmah khususnya yang mengambil spesialis ilmu jin atau ilmu kodam Berpendapat bahwa manusia bisa menerobos atau memasuki alam jin Sepanjang memenuhi persyaratan yaitu laku batin atau tirakat sesuai disiplin ilmu yang dimanfaatkannya Sepanjang yang saya ketahui bahwa untuk mampu memasuki alam jin Diawali oleh perjuangan yang cukup berat Ibarat kita ingin memasuki suatu arena pertunjukan Terlebih dahulu harus memiliki kartisnya Dan kartis tersebut harus dibeli dengan harga yang amat sangat mahal Jenis laku batin untuk mampu menerobos alam jin sudah tentu beragam Ada yang cukup hanya dengan wirid saja Namun pada umumnya dilakukan secara utuh yaitu wirid yang dicertai riadoh Seperti puasa atau puasa mutih dalam ukuran tertentu Tujuan dari riadoh tersebut memiliki beberapa tujuan Pertama sebagai kewajiban atau tradisi yang berlaku secara alami bahwa Untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan manusia harus berjuang terlebih dahulu Tujuan yang kedua dengan riadoh tersebut Manusia tidak menyesuaikan suhu badannya dengan alam yang hendak dimasukinya Nah saudaraku perlu mengetahui bahwa alam jin atau suhu badan dari jin itu sendiri Jauh di bawah suhu badan manusia Oleh sebab itu riadoh yang umumnya dilakukan adalah puasa mutih Karena dengan aktivitas tersebut suhu badan menjadi dingin atau rendah Nah para guru hikmah umumnya mengajarkan ilmu untuk menerobos alam jin secara bertahap Tahap awal adalah tahap bisa melihat alamnya saja Tahap kedua bisa mendengar suara-suara jin melalui telinga Tahap ketiga selain bisa melihat alam dan suaranya bisa pula berdialog secara langsung Nah tahap berikutnya bisa dialog dan bisa memerintah Dan tahap paling akhir adalah tahap bisa menghadirkan jin ke dalam wadah manusia Nah cukup ini dulu yang bisa saya jelaskan mengenai pertanyaan Atau mengenai ya sekilas jawaban mengenai pertanyaan Mumpinkah manusia menerobos alam jin Nah bagi saudaraku yang masih penasaran dengan dunia makhluk metafsika Saudaraku bisa menyimak penjelasan atau cerita-cerita saya Seputar pengalaman saya berinteraksi dengan dunia makhluk metafsika Untuk sementara itu dulu yang bisa saya paparkan melalui video ini Semoga bermanfaat bagi saudaraku semua Jangan lupa like dan subscribe Apabila saudaraku tertarik dengan cerita-cerita dan pengalaman saya Seputar dunia makhluk metafsika Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam metafsika Selamat menikmati